Pemirsa kasus penculikan disertai kekerasan menimpa seorang siswi di salah satu sekolah madrasah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Gagal memperkosa, pelaku kemudian menganiaya korban dan menyundut tubuh korban dengan rokok. NH hanya bisa terbaring lemah dan menjalani perawatan di klinik kesehatan. Ia mengalami trauma karena baru saja menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh dua pria tak dikenal. Di beberapa bagian tubuh korban ditemukan sejumlah luka bekas sundutan rokok. Saat ditemui, ayah korban mengatakan anaknya diculik pada malam hari oleh dua pria misterius. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu belakang. Pelaku yang telah diketahui identitasnya lalu menculik korban dan membawanya ke salah satu lokasi di desa Sukaraja. Gagal diperkosa, korban lalu dianiaya dan beberapa bagian tubuh korban disundut dengan rokok. Beruntung korban yang berteriak lalu ditolong oleh warga. Kejadian malam selasa yang lewat lah. Kasus ini sudah saya laporkan ke Polsek Indrapura. Namun sampai saat ini belum ada anggapan. Ayah korban berharap peristiwa penculikan yang menimpa putrinya yang telah dilaporkan kepada polisi tidak jalan di tempat. Keluarga korban menesak agar polisi segera menangkap kedua pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Sematon dan MNC Media, Batubara, Sumatera Utara.